Halo selamat sore Sobat Youtube Jumpa kembali Dengan Jumeri Channel Hari ini kita akan Membahas Tentang khususnya Untuk Hasjat Saklar hasjat Jadi ada pertanyaan di kolom komentar Yang menanyakan Bang Gimana sih cara kerjanya Saklar hasjat Dan bagaimana sih Cara kerjanya Saklar sen Sedangkan Di saklar hasjat ini Kabelnya ada 5 Kemudian di flusher kabelnya Ada 5 Padahal 6 ya Jadi penjelasannya seperti ini Kita pahami dulu Sistem kelistrikan pada Sen Dan hasjat ini ya Jadi untuk kelistrikan Sen pada Mobil kantor ini Dia Menggunakan Arusnya Ya Adalah Arus Langsung ya Dia tidak melalui kuci kontak Kemudian Untuk Sikringnya Yang ini ya Ini untuk Sikring Turn Atau Lampu sen Arus positif ini Yang berasal dari Main fuse Dia akan Standback berada pada Relay Atau pada Flusser Sen Nah Dia Ada Arus positif Yang standback Di Flusser sen Dia ada 2 Nah Kemudian Bagaimana Cara kerjanya Flusser itu bisa bekerja Flusser itu bisa bekerja Saat Lamp Apa Saklar sen ini Kita gerakan ke kanan Ataupun ke kiri Output dari Saklar sen ini Pada saat ke kanan Dia akan menuju ke Flusser Sehingga Akan Menggerakan Outputnya ini kan negatif Masuk ke flusser Dia akan Menggerakan Relay yang khusus Untuk Sen ke kanan Kemudian Jika saat Kita Ke kiri Maka Arus negatif Yang dari Saklar ini Akan masuk Kepada Flusser Ya Kemudian Akan dirubah Keluar menjadi Positif Menuju ke Lampu Oke Nanti Kapan-kapan Kita Ada waktu Kita bongkar Itu Masanya Dia susah Di dalam Kita bahas Garis besarnya Dulu Nah Yang jadi Pertanyaan Di Kolom Komentar Itu Gimana Cara kerjanya Saklar Hajat ini Sedangkan Kabelnya Ada Lima Oke Kita Buka ya Kita Bongkar Kita Campur Dulu Ya Seperti Ini Ini Yang Ini Ini Adalah Arus Positif Yang Berasal Dari Lampu Kecil Jadi Yang ini Ini Bukan Untuk Hajat Ya Ini Adalah Untuk Lampu Kota Jadi Pada Saat Lampu Kota Dinyalakan Kita Lihat Bentar 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 Kita Tempelin Jika Lampu Kota Kita Nyalakan Dia Akan Nyala Itu Lampu Kota Ini Adalah Arus Positif Jadi Yang Dua Kabel Ini Ini Adalah Arus Positif Dari Tile Kemudian Yang Ini Adalah Masa Kita Tes Yang Ini Adalah Masa Ini Oke Yang Ini Adalah Masa Kemudian Yang Ini Juga Masa Nah Ini Dan Ini Ini Yang Akan Menuju Ke Flusser Negatif Nih Yang Ini Adalah Ke Kanan Ini Pada Kalau Kita Ke Sen Kanan Dia Akan Nyala Ya Cuma Dia Tidak Ikut Berkedip Ya Masanya Ini Hanya Masa Kemudian Yang Ini Ke Kiri Jika Kita Ke Kiri Dia Akan Nyala Juga Bentar Ya Nih Nih Lagi Kiri Oke Terus Beliau Menanyakan Gimana Caranya Melangsungkan Agar Hasidat Ini Bisa Bekerja Kita Pergunakan Tabel Seperti Ini Yang Ini Negatif Kemudian Ini Adalah Sen Ke Kiri Nih Kalau Kita Mencari Ke Kiri Nyala Ke Kiri Nyala Nah Kalau Kita Kemper Ke Satunya Lagi Berarti Ke Kanan Pun Nyala Jadinya Hasidat Nih Seperti Ini Kalau Kita Langsung Seperti Ini Jadi Yang Ini Adalah Negatif Standback Kemudian Ini Adalah Jalur Yang Menuju Ke Sen Kiri Yang Ada Di Flusser Ini Menuju Ke Sen Kanan Oke Mudah Mudah Saya Dipahami Ya Kita Cabut Berhenti Jadi Jadi Kabel Yang Lima Kabel Pada Pada Saklar Hajat Ini Yang Atas Yang Sebelah Kanan Ini Yang Ini Adalah Untuk Lampu Kota Nih Positif Dari Lampu Kota Ini Adalah Negatif Standback Maka Pada Lampu Kota Dinyalakan Ini Akan Nyala Kemudian Yang Bawahnya Yang Nomor Dua Dari Kiri Yang Ini Adalah Negatif Standback Ini Ini Adalah Negatif Standback Kemudian Ini Adalah Negatif Yang Menuju Ke Flusser Untuk Lampu Sebelah Kiri Ini Yang Untuk Flusser Lampu Sebelah Kanan Oke Bos Ya Mudah Mudah Sudah Dipahami Kita Ulangi Lagi Ini Patokannya Dari Kuncian Ini Ini Yang Sebelah Kiri Ini Ini Adalah Negatif Standback Untuk Lampu Kecil Yang Ini Adalah Kabel Yang Berasal Dari Lampu Kota Positif Jadi Pada Sat Lampu Kota Di Aktifkan Maka Akan Menyalakan Lampu Pada Tombol Yang Merah Itu Kemudian Yang Ini Yang Nomor Dua Ini Mana Ini Yang Nomor Dua Ini 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 Adalah Negatif Standback Jika Negatif Ini Kita Gabungkan Kesini Maka Akan Lampu Sen Kiri Ke Kanan Maka Lampu Sen Kanan Jika Negatif Ini Kita Gabungkan Kesini Dan Kesini Maka Akan Jadi Lampu Darurat Azat Oke Bos Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ya Oke Terima kasih Yang Sudah Bertanya Mudah-mudahan Menyimak Ya Jika Kurang Paham Silahkan Isi Kolom Komentar Aja Ya Oke Mas Bro Dulur Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Ampe Habis Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Bye Wassalam